Halo teman-teman, dengan saya Joy Selamat datang kembali di channel Joy Candy Resep kita kali ini di request oleh Kanovia Terima kasih ya kak sudah mau request resep kali ini Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita akan campurkan tepung beras ketan Dengan 1 sdm gula halus Dan juga 1 sdm garam Lalu kita akan aduk hingga tercampur rata Kemudian sekarang kita tuang air hangat Sambil terus diaduk hingga tercampur rata Setelah itu gunakan tangan yang bersih Dan kita akan aduk hingga membentuk adonan seperti ini Ini kita akan aduk Sampai teksturnya sudah tidak lengket seperti ini Lalu sekarang kita akan ambil sedikit adonan Dan kita akan bulatkan seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah itu kita siapkan tepung beras Tepung panir Dan juga 1 butir telur Sekarang kita akan masukkan adonan tadi ke dalam telur terlebih dulu Lalu pindahkan ke dalam tepung beras Setelah itu kita masukkan kembali ke dalam telur Baru yang terakhir kita akan masukkan ke dalam tepung panir Kita akan lakukan tab yang sama Untuk semuanya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu sekarang kita akan masukkan adonan tadi ke dalam minyak yang masih dingin Dan kita akan goreng menggunakan api yang sedang Ini kita akan goreng hingga adonan mengapung seperti ini Dan setelah itu sudah bisa kita angkat Lalu kita akan sisihkan terlebih dulu Selanjutnya sekarang kita akan panaskan mentega Lalu masukkan bawang putih yang sudah kita cincang halus Dan kita akan tumis hingga harum Kemudian kita tambahkan 2 sendok teh kecap asin Dan setelah itu kita akan masukkan gula aren yang sudah kita cincang halus Lalu kita akan masuk kembali hingga gula larut Kemudian yang terakhir Lalu kita akan tambahkan 2 sendok teh madu Selanjutnya kita akan masukkan adonan yang sudah kita goreng tadi Dan kita akan aduk hingga semuanya tercampur secara merata Dan setelah semuanya tercampur secara merata Ini sudah bisa kita matikan api kompor Lalu kita akan angkat dan sajikan Nah akhirnya sekarang ide jajanan kita hari ini sudah jadi Kita akan sama-sama lihat hasilnya ya Resep ini rasanya manis, gurih, dan teksturnya juga lentur serta lembut Dan semoga resep kali ini bisa teman-teman jadikan sebagai ide kreasi baru untuk ide usaha Teman-teman silahkan coba di rumah ya Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Terima kasih